bahan-bahan yang digunakan di sini ada daging babi ya ini bagian apa terserawes mau kapsim boleh mau daging lulur boleh ya yang berlemak boleh yang cuma daging doang boleh terus kemudian nanti di sini ada lemak yang dicincang yang dibotong kotak-kotak kecil-kecil gini ya ini nanti nggak dihaluskan terus kemudian bumbunya di sini ada kemiri cabai besar bawang merah bawang putih dan di sini ada lengkuas ini nanti dihaluskan semua bersama-sama dengan ini ini ada ketumbar terus ini empat serangkai ya merica gula garam kaldu jamur di sini ada ngoyong terus kemudian ini ini aku punya gula merah gula merah supaya lebih cantik warnanya nanti pakai kecap manis ya ya ini sekarang kita akan haluskan dulu bumbunya sampai halus baru setelah itu masuk dagingnya ya masukkan ke blender semuanya ini kalau memerlukan air blendernya airnya jangan banyak-banyak ya karena nanti dagingnya itu akan terlalu lembek susah dibentuk nanti ya ini sudah selesai bumbunya di blender cukup halus ya kalau kurang halus kasih air dikit aja ya sudah halus bumbunya dagingnya kita masukkan dagingnya ini tadi aku pakai satu kilo ya dipotong kecil-kecil biar enggak berat blendernya masukkan semua yang lemak tadi enggak usah ya ini aromanya sudah enak sekali ya ini kita blender lagi yuk nah ini sekalian masukkan kecap manisnya ya dikira-kira dulu secukupnya nanti kalau kurang bisa ditambah sekalian di blender nah ini sudah halus ya enggak usah terlalu halus seperti buat bakso ya jadi ini pokoknya halus-halus gini aja loh ya cuma ini kurang kecapnya jadi aku akan tambahin kecap ya terus blender sekali lagi ya nah ini sudah cukup sekarang kita lepas pisaunya ya nah ini sekarang kita masukkan lemaknya ya lemaknya tadi terus kita campurkan sampai rata nah ini nanti kita campurkan kalau ada di rumah ya boleh ditambah jeruk nipis sedikit aja untuk supaya hilang hamisnya ya dan seger sedikit aja dan ini kemudian kita aduk sampai tercampur rata terus kita pindah ke tempat tersendiri ya nah ini sudah aku pindahkan ke kotak plastik ini terus kita diamkan ya kita beres-beres dapur dulu terus kemudian boleh kita panggang ya kita ambil satu sendok ya kita bulatkan gini terus kita taruh di ini ya tusuk sate bambu yang besar ya seperti ini terus langsung kita bakar ya oke yuk kita lakukan ya gini ya lakukan sampai selesai tusuk sate babi inilah sate babi daging cincang ya enak sekali ini ini kalau nggak mau babi juga bisa diganti daging sapi atau daging ayam juga boleh nih jadi ini konsepnya seperti sate buntel tuh lho sate kambing buntel nah seperti itu tapi ini bumbunya sate babi oke semoga berkenan terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe like share dan komen ya see you terima kasih terima kasih